Oh iya Fems, di saat kendaraan beralih ke tenaga listrik, alat-alat yang biasanya menggunakan tenaga listrik justru mulai beralih ke teknologi yang hemat listrik. Keberadaan kulkas di dalam rumah tangga ini harus diakui memang cukup penting Fems. Kebayang gak kalau misalnya gak ada kulkas, bakalan cepet busuk deh tuh stok makanan sama bahan-bahannya. Tapi ada nih kulkas yang gak pake listrik dan terbuat dari tanah liat. Gak usah heran Fems, peralatan dari tanah liat memang udah eksis sejak jaman dulu. Bahkan kalau di negara India, kulkas tanah liat ini udah dianggap sebagai bagian dari tradisi. Kita geser sejenak ya Fems. Tepatnya ke kota Wankaner, ini di wilayah India Barat. Di sini ada perusahaan pembuat alat rumah tangga yang berbahan baku tanah liat. Mulai dari cangkir, tempat minum, bahkan sampai kulkas. Supaya bisa digunakan sebagai lemari pendingin, kulkas tanah liatnya harus diisi air dulu Fems. Air inilah yang akan mengisi ruang-ruangan yang ada di kulkas. Itu yang bikin dinding-dinding kulkasnya bisa menyerap panas Fems. Kulkas tanah liat ini Fems, terbukti bisa menurunkan suhu dari 8 hingga 10 derajat Celcius. Tapi tergantung kelembaban sama aliran udara juga sih. Nah ini dia nih Fems, bahan utama untuk membuat kulkas tanah liat. Ada 4 jenis tanah liat yang dicampur, termasuk tanah liat merah dan hitam. Serta tambahan serbu kayu. Keberadaan serbu kayu ini berfungsi agar bentuk kulkas ini gak melengkung saat dikeringkan. Setelah semua bagian menyatu, kemudian dihaluskan agar bentuknya lebih presisi. Oh iya, selain kulkas Fems, produk ini juga bisa menjadi tempat penyimpanan air. Proses selanjutnya adalah proses oven. Dengan suhu 1500 derajat Celcius dalam waktu 36 jam. Kulkas tanah liat ini terbukti bisa menyimpan sayuran, buah-buahan, sampai susu. Jadi biarpun gak pake tenaga listrik, tapi bahan-bahan makanan yang disimpan ini bisa tetap segar Fems. Ya paling gak, antara 5-6 hari, bahan makanan ini gak bakalan membusuk lah.